Bupati Karimun mengapresiasi keikut sertaan kerabat Kabupaten Karimun Jabodetabek dalam kegiatan jalan santai. Funwalk dan bazar UMKM tersebut digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Karimun. Pelepasan ratusan peserta jalan santai Funwalk yang digelar minggu pagi langsung dilakukan Bupati Karimun, Aunorovic. Aunorovic mengapresiasi keikut sertaan kerabat Kabupaten Karimun Jabodetabek atau K3J pada kegiatan jalan santai ini. Apresiasi tersebut disampaikan berkaitan dengan upaya K3J yang pulang kampung untuk memberiakan hari ulang tahun Karimun. Selain menggelar jalan santai, pemerintah Kabupaten Karimun juga melaksanakan bakti sosial, penghijauan, serta pembagian sembako. K3J yang balik kampung memberiakan grup Kabupaten Karimun yang ke-23 tahun 2022 ini meraksanakan rangkaian kegiatan. Dengan harapan dan doang semoga K3J selalu eksis, selalu sehat, dan setiap tahun balik kampung bawa rezekinya oleh-oleh untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Ketua Umum K3J Supriyadi menjelaskan, sebanyak 16 orang yang datang dari Jakarta merupakan putra-putri kelahiran Karimun yang berniat memeriahkan hari ulang tahun Karimun. Kebetulan kami ikut merayakan hari ulang tahun Karimun yang ke-23, jadi partisipasi teman-teman K3J dari Jakarta. Ini kebetulan yang datang dari sini sekitar 16 orang. Jalan santai ini menyediakan berbagai hadiah door price, seperti sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. K3J juga menggelar bakti sosial berupa medical check-up, donor darah, basar UMKM, penghijauan serta pembagian 400 paket sembako gratis. Dari Karimun Iwan Mohan, INews melaporkan.